Dari 660 ribuan pendaftar hanya 143 ribuan saja yang diterima Artinya tingkat keketatan jalur SMPP ini sebesar 21,68% Ketua SNPMB Muhammad Asari mengatakan bahwa dari 100 orang yang mendaftar yang diterima hanya sekitar 21 orang Supaya kamu dapat mengamankan kursi di bangku kuliah Pada SNPMB 2024, Mimin Generasi Kampus akan kasih tahu kamu dalam waktu 5-7 menit jurusan kuliah Khususnya 10 jurusan kuliah yang paling sulit lolos dan paling ketat pada SNPMB 2023 Sebelum lanjut jangan lupa follow dan subscribe dulu ya Oke yang nomor 10, kita akan mulai dari nomor 10 Jurusan yang paling sulit lolos dan paling ketat yang nomor 10 adalah PGSD Universitas Sriwijaya dengan tingkat keketatan sebesar 1,37% Artinya setiap 1000 orang hanya 13 orang yang diterima Buat teman-teman yang ingin masuk ke PGSD Maka teman-teman perlu pertimbangkan jurusan ini Khususnya buat yang ingin masuk di Universitas Sriwijaya Ngomong-ngomongin soal jurusan PGSD ini tidak hanya soal tepuk tangan, nyanyi Bahkan jurusan PGSD ini multi-talent, bisa nyanyi, kemudian bisa untuk matematika, bisa seni budaya Pokoknya guru SD ini serba bisa Yang ke sembilan adalah Ilkom Universitas Pajajaran Ilkom ini di Universitas Pajajaran memiliki tingkat keketatan sebesar 1,34% Untuk kuota yang dapat diterima pada jalur SNBP ini sebesar 44 kursi untuk para mahasiswanya Jadi buat teman-teman yang mau masuk di SNBP 2024 Kuotanya sebesar 44 pada 2023 dan bisa jadi lebih banyak ataupun lebih sedikit Yang ke delapan adalah Ilmogisi Universitas Sultan Agang Tirta Yasa atau yang dikenal dengan Untirta Dengan tingkat keketatan sebesar 1,30% Prodi Ilmogisi ini termasuk Prodi Baru Dan baru muncul ataupun diresmikan pada tahun 2019 Untuk kuotanya sendiri hanya 10 kursi saja Jadi teman-teman akan bersaing dengan pendaftar yang estimasinya dalam 2022 Ataupun tahun-tahun sebelumnya sekitar 781 orang Jadi bayangkan teman-teman kalau mau masuk jurusan Ilmogisi ini Maka teman-teman pasti akan bersaing Yang ketujuh adalah manajemen UNJ atau Universitas Negeri Jakarta Tingkat keketatannya ini sama dengan yang nomor 8 tadi Sama-sama memiliki tingkat keketatan sebesar 1,30% Untuk jumlah kuotanya di jalur SNBP sendiri ada 40 Jika mengacu pada data 2023 Dan jumlah total kuotanya adalah 160 Jadi kalau misal teman-teman belum lolos untuk masuk di manajemen UNJ Maka teman-teman akan memperbutkan sebesar 120 kursi lainnya Pada jalur SNBT dan jalur mandiri Yang bisa untuk memperbutkan sisa 120 kursi tersebut Untuk peminatnya sendiri pada tahun 2022 Sebesar 7.664 peminat Jadi jumlahnya ini sangat besar ya teman-teman Yang ke-6 adalah kedokteran gigi Dari Universitas Diponegoro atau dari UNDIP Jurusan kedokteran ini memang selalu menjadi primadona Dari berbagai jurusan kuliah Karena jurusan ini sangat prestisius dan juga tinggi Di kalangan kelas sosial Kemudian di karir Pokoknya kalau sudah jadi masuk jurusan ini Pokoknya dianggap wah lah gitu Jadi teman-teman untuk tingkat keketatannya sendiri sebesar 1,26% Jadi siapa lagi yang mau jadi dokter gigi Yuk cobain daftar di SNBP 2024 Nah gimana teman-teman Sudah sampai nomor 6 Apakah teman-teman masih standby Atau teman-teman makin percaya diri Buat nyobain tantangannya di SNBP 2024 Atau justru makin insecure Karena jurusan ini sangat sulit lolosnya Peluangnya sangat kecil Dan juga sangat ketat Tapi jangan khawatir ya teman-teman Karena perlu kita tahu Sebenarnya daya tampung total SNBP Di 2023 ini ada 152.120 kursi Tapi nyatanya tidak dipenuhi semua total kuotanya Jadi hanya sekitar 94,53% Dari total persentase siswa yang diterima Dibagi daya tampung Buat datanya teman-teman Buat gambarannya Untuk siswa yang memilih pilihan pertama Itu yang diterima sebesar 128.045 siswa Dari 663.181 pendaftar Yang memilih pilihan pertama Kemudian untuk yang pilihan keduanya Yang diterima itu sebesar 15.780 orang Dari 579.822 Yang mendaftar Jadi teman-teman bisa memaksimalkan Dan mempertimbangkan pilihan pertamanya ya Apakah teman-teman sudah yakin Dengan nilai rapor Kemudian ditambah dengan prestasi lainnya Itu sudah cukup untuk masuk di Salah satu jurusan paling ketat Di 2023 kemarin Nah langsung saja kita lanjut ke Yang nomor 5 Terima kasih telah menonton!